Pertama warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil menjadi sesaran prajurit TNI untuk program percepatan vaksinasi. Seperti yang dilakukan, prajurit Kodam 3 Siliwangi harus melewati jalan berbukit menggunakan sepeda motor dan berjalan kaki untuk menembus perkampungan warga yang berada di kaki gunung Tangkuban, Parahu, Bandung Barat. Dipimpin Pangdam 3 Siliwangi, Mai JN TNI Agus Subianto, rombongan prajurit TNI didampingi tim medis, menggunakan sepeda motor trail untuk menembus perkampungan warga di kaki gunung Tangkuban, Parahu, Kecamatan Parompong, Bandung Barat. Jalan terjal yang berbukit dan berbatu membuat prajurit harus berjalan kaki masuk ke pemukiman untuk menyasar warga dalam program vaksinasi masal terutama di daerah terpencil. Sebagian besar warga yang menjalani vaksin sudah berusia lanjut, sehingga vaksinasi harus dilakukan secara door-to-door ke rumah warga oleh prajurit TNI dari Kodam 3 Siliwangi. Ada sejumlah titik warga di perkampungan terpencil yang menjadi sesaran vaksinasi, yaitu wilayah Parompong, kemudian Cimenyan yang berbatasan langsung dengan Subang dan Bandung Barat. Tak hanya vaksin door-to-door, prajurit TNI juga memberikan bingkisan kepada warga berupa paket sembako. Warga terutama di daerah Pelosok tetap harus divaksin agar memiliki kekebalan herd immunity, sehingga tidak mudah terpapar virus COVID-19. Ke wilayah-wilayah yang memang tidak bisa didatangi dengan roda empat mobil. Misalnya di daerah Cimenyan tadi kita lewati juga, memang jalan setapak dan jalan motor, sehingga vaksinasinya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor. Kehadiran para prajurit TNI ke lokasi memang disambut antusias masyarakat di Kaki Gunung Tangkuban Parahu. Selain menjangkau Pelosok, pelaksanaan vaksin masal juga dipusatkan di kantor kecamatan Parompong. Bagi mereka yang tinggal tak jauh dari keramaian. Pada pelaksanaan vaksin masal disediakan sekitar seribu dosis dengan sasaran warga lansia dan juga pelajar.